Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Langkahku telah berhenti Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru Segala yang ada padaku Semuanya itu darimu Karena ku tahu rancanganmu Karena ku tahu itu yang terbaik Karena kau bapak tinggal di bidang Halo sahabat muda Selamat datang di Muda Home Station pada hari ini Di akhir bulan ini gak terasa banget Kita untuk sama-sama belajar bahwa The Holy Spirit, Spirit of Freedom Itu sangat membantu kita Meneguhkan kita, semakin membuat kita kenal Sama apa yang menjadi kendaknya So teman-teman kiranya pada hari ini Kita bisa sama-sama bertumbuh lagi Belajar lagi untuk bisa melakukan kendaknya Sebelum kita masuk dalam penyembahan Mari kita sama-sama berdoa So Tuhan terima kasih apa yang sudah ku berikan Bapak Gak pernah lepas dari perkenananmu Dari cintamu sama kami Kami terus mau kenal engkau Lewat firmanmu Lewat perkenananmu Apa yang kau sampaikan Kiranya tidak sia-sia Itu bisa masuk ke dalam hati kami Lewat lingga kami Sehingga itu mengubahkan kami So terima kasih Bapak Atas rohmu yang kau koraniakan Dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 Haleluja 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 Semua yang kupunya itu milimu Semua yang ku bisa itu karnamu Semua yang ku punya itu milimu Semua yang ku bisa itu karnamu Selama kemuliaan hanya untukmu Semuanya miliku Tuhan Kau memiliki hidupku Segala kemuliaan hanya untukku Semuanya milikku Tuhan kau memilih hidupku Semuanya ku senangkan Semuanya ku menikahkan Semuanya ku punya Kau memiliki hidupku Semuanya Yang ku bisa hidupkan kamu Semuanya Semuanya ku bisa hidupkan Semuanya ku bisa hidupkan Semuanya ku Segala kemuliaan hanya untukku Semuanya ku Semuanya ku bisa hidupku Semuanya ku bisa hidupku Semuanya ku Semuanya ku bisa hidupku Semuanya ku bisa hidupku Kuberikan padamu Oh Tuhan Semuanya kuserahkan Semuanya kuberikan Hanya padamu Tuhan Hanya padamu Tuhan Semua yang kupunya Itu milikmu Semua yang kupunya Itu karamu Semua yang kupunya Itu milikmu Semua yang kupunya Itu karamu Semua yang kupunya Itu milikmu Semua yang kupunya Itu karamu Semuanya Semua yang kupunya Itu milikmu Semua yang kupunya Itu milikmu Semua yang kupunya Itu milikmu Semua yang kupunya Itu karamu Semua yang kupunya Itu karamu Semuanya Semua yang belize Semua yang kupunya Semua yang kupunya Semua yang kupunya Semuanya milikku Tuhan Kau memilih hidupku Semalam kemuliaan hanya untukku Semuanya milikku Tuhan Kau memilih hidupku Tuhan terima kasih Tuhan atas anugerahmu Tuhan Yang selalu melimpa atas kami Tuhan Tuhan terima kasih atas setiap perasaan yang kau boleh hadirkan dalam hidup kami Tuhan Tuhan mungkin musim kami lagi gak baik Tuhan Tuhan mungkin keadaan kami lagi gak baik Tuhan Tapi kami tahu pasti kalau engkau itu adalah pribadi yang baik Tuhan Tuhan terima kasih atas setiap kekecewaan Terima kasih atas setiap masalah Terima kasih atas setiap pencobaan Yang boleh kami lalui Tuhan Kami percaya Tuhan setiap kekecewaan Setiap hal yang gak enak Kami percaya itu merupakan satu step Satu langkah lagi ke depan Menuju janjinya Tuhan Tuhan terima kasih atas roh kudus yang kau selalu Taruh di dalam kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih atas roh kudus yang selalu menyala-nyala atas kami Tuhan Terima kasih atas kasihmu Tuhan yang begitu manis Tuhan setiap harinya Thank you Jesus Kami menyerahkan hidup kami Tuhan dalam engkau Tuhan Kami menyerahkan semuanya dalam engkau Tuhan Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup Karena kami terlalu percaya Tuhan tidak akan melepaskan genggaman tangan kami Tuhan Yes thank you Jesus We love you so much Kami sungguh mau declare kami sungguh percaya Kalau engkau memang pemilik hidup kami Tuhan yes Thank you Jesus We love you so much Thank you Jesus Berkati pembicara kami Tuhan Adakan hati kami Tuhan Biar pikiran kami hanya fokus sama Tuhan Thank you Jesus Mari kita semua yang percaya dan selalu diberkati Tuhan Kita perkatakan Amin Shalom sahabat muda Apa kabar semuanya Saya berdoa kita semua tetap percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang baik Meskipun mungkin situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini tidak baik atau lagi baik Itu tidak mengubah cara pandang kita terhadap Tuhan kita Tidak mengubah keyakinan kita Kalau kita memiliki Tuhan yang sangat baik apapun keadanya Amin saudara Sudara pernahkah saudara ya membeli buah Ya buah yang awalnya mungkin saudara membeli buah tersebut karena saudara tertarik karena tampak dari buah tersebut kelihatannya enak Yang awalnya mungkin saudara tidak tertarik untuk membeli buah tersebut Tapi ya karena saudara melihat tampak ya kelihatan buahnya itu enak banget Akhirnya saudara tertarik untuk membeli buah tersebut Dan ketika saudara sudah membeli buah tersebut Kemudian saudara mencoba buah tersebut Dan ternyata buah yang kelihatan enak itu rasanya gak enak Rasanya bisa terlalu asem atau pahit atau tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan Buah yang kelihatan enak ternyata gak selalu rasanya enak Ya demikian juga dengan kehidupan kita Ya apa yang kita ingin tiru atau kita ingin adaptasi dari kehidupan orang-orang yang kita lihat Kelihatannya kehidupannya sangat oke Kelihatannya buahnya sangat enak kalau tadi ya Kalau kita lihat dari buah tadi Tapi ternyata waktu kita berjumpa dengan orang tersebut Kita ngobrol dengan orang tersebut Apa yang kita lihat itu tidak menunjukkan dirinya yang asli Ya nah dunia selalu memberikan pesan Bahwa besar itu ada kecenderungan orang menganggap besar itu benar Ya dan juga yang tenar itu kita anggap itu benar Jadi akhirnya kita punya konsep berpikir bahwa yang besar itu benar Yang tenar itu benar Akhirnya kita tergoda untuk menjadi besar Kita tergoda untuk menjadi tenar Karena kita berpikir yang besar itu benar Yang tenar itu benar Padahal yang besar belum tentu benar Yang tenar belum tentu benar Tapi perhatikan baik-baik Yang besar juga belum tentu salah Yang tenar belum tentu juga salah Jadi ukurannya sebenarnya bukan pada bentuk atau jumlahnya Tetapi ukuran yang kita pakai adalah kepada benarnya Ukuran yang kita pakai itu bukan kelihatannya Tapi rasanya Ya ingat tadi saya kasih contoh di awal Buah yang kelihatan enak Belum tentu rasanya enak Demikian juga dengan kehidupan kita Ya orang yang besar belum tentu benar Tetapi belum tentu juga salah saudara Jadi jangan anti juga dengan yang namanya besar Jangan anti juga dengan yang namanya tenar Karena yang terpenting sebenarnya bukan besar atau tenarnya Tetapi benarnya Nah bulan ini kita belajar tentang satu tema yang sangat menarik Yaitu roh kudus sebagai roh yang memerdekakan Dan kalau kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 13 Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ya kita bersyukur ya Puji Tuhan Tuhan berikan roh kebenaran Roh kudus kepada kita Untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran Jadi kalau saudara kita ingin memiliki hidup yang benar Tanpa keintiman dengan roh kudus itu mustahil Ya karena cuma roh kudus yang bisa bawa kita kepada seluruh kebenaran Keutuhan seperti krisus hanya akan bisa kita capai Waktu kita punya keintiman dengan roh kudus Jadi sebenarnya besar atau tenar itu tidak begitu Dipermasalahkan sebenarnya harusnya Yang terpenting adalah hidup benarnya Ya saudara kalau gak besar dan juga gak tenar Gak apa-apa Yang penting hidup benarnya saudara Ya dan untuk bisa sampai kepada kehidupan Yang memancarkan buah kebenaran dan juga rasanya Adalah rasa kebenaran Kita harus tertanam kepada pokok yang benar Kenapa? Karena buah tidak pernah membohongi siapa pokoknya Saudara kalau mau tanam Atau saudara kalau menginginkan Yang saudara rai dalam misalnya saudara punya hobi untuk menanam Saudara ingin menanam buah apel Yang saudara harus tanam adalah buah apel Kemudian akan menghasilkan buah apel Gak mungkin saudara kalau tanam Saudara menginginkan buah apel Saudara tanam benih buah jeruk Gak mungkin saudara-saudara ingin buah durian Yang saudara tanam adalah benih mangga Jadi apa yang kita tanam Itu menentukan buah apa yang muncul dalam kehidupan kita Dan sadar gak sadar saudara Setiap hari kita diperhadapkan oleh benih Setiap hari dalam kehidupan kita Waktu kita bangun dari tidur Kita diperhadapkan oleh benih-benih yang bertebaran Dan benih apa yang kita izinkan masuk dalam kehidupan kita Itu yang akan menjadikan siapa diri kita Saya ulangi lagi Benih yang kita izinkan masuk dalam kehidupan kita Yang kita izinkan tertanam dalam kehidupan kita Itulah yang akan berbuah Benih itulah yang akan menjadikan Seperti apa diri kita Makanya penting buat kita Harus memiliki gaya hidup Seperti Yesus Ya Yesus memberikan contoh Yesus memberikan teladan kepada kita Kita harus memiliki gaya hidup sepertinya Karena mengkotbakan Yesus Tidak membuat kita menjadi seperti Yesus Mengkotbakan Yesus Tidak akan buat kita langsung menjadi seperti Yesus Sampai Perhatikan baik-baik Sampai gaya hidup Yesus Menjadi gaya hidup kita Ya Sampai gaya hidup Yesus Menjadi gaya hidup kita Jadi penting buat kita Untuk memiliki gaya hidupnya Contoh ada satu Satu tokoh yang luar biasa di Alkitab ya Kita tahu satu pribadi ini Yang menjadi Idola mungkin Buat kebanyakan orang Yaitu Daud Ya Daud kita tahu dia sebagai orang yang memiliki Gaya hidup menyembah Yang luar biasa Kalau kita Bahas tentang penyembahan Ya Daud tidak pernah luput dari pembahasan itu Karena Daud benar-benar menjadi contoh Menjadi teladan Dimana dia benar-benar mencontohkan Bagaimana dia hidup sebagai penyembah Ya Dan ada satu ayat menarik Dikatakan di dalam Masmur 119 Ayat yang ke 164 119 ayat 164 Tujuh kali dalam sehari Aku memuji-muji engkau Karena hukum-hukumu yang adil Ya saudara Daud itu punya Gairah yang luar biasa Saat dia memuji dan menyembah Tuhan Dia katakan bahwa Tujuh kali dalam sehari Dengan sengaja Dia buat janji dengan Tuhan Ya dia benar-benar punya gairah yang luar biasa Jadi jangan heran Buahnya seperti itu Karena pasti ada gaya hidup yang dibangun Ya contoh juga begini saudara Saudara tahu Adirai ya saudara Adirai adalah Binaragawan ya Yang dari dulu Sampai sekarang kita kenal Ya sosok ini adalah sosok yang Yang punya Punya apa Punya image Atau buahnya kita sudah lihat Badannya bagus Nah kalau kita ingin menjadi seperti Adirai Kita gak mungkin bisa sama seperti dia Kalau kita gak punya gaya hidupnya Kalau kita ingin menjadi seperti Adirai misalnya Ya kalau kita makannya sembarangan Kita gak pernah olahraga Kita gak pernah fitness Ya mustahil Kita bisa seperti Adirai Badannya kurang lebih seperti Adirai saudara Nah demikian juga dengan kehidupan kita Kita ingin menjadi seperti Kristus Tapi kalau gaya hidup Kristus Tidak kita ikuti Gak akan sampai ke sana saudara Jadi gak hidup ini penting Kenapa? Karena setiap hari Yang tadi saya bilang Kita diperhadapkan Dengan benih-benih yang bertebaran Pilihan di kita Benih mana Yang kita izinkan Masuk dalam kehidupan kita Itu yang akan menentukan Seperti apa diri kita nanti Buah apa yang akan muncul dalam kehidupan kita Tergantung dari benih apa Yang kita izinkan Masuk dalam kehidupan kita Nah mari kita lihat Ada dua gaya hidup Yang saya mau bahas ini Yang sangat menonjol Dari Tuhan Yesus Yang pertama Yesus memiliki gaya hidup Yaitu keintimanya Dengan Bapak Yang sangat Luar biasa Mari kita lihat Dalam Firman Tuhan Di Lukas 4 Ayat 42 Ketika hari siang Terlihatkan baik baik Yesus berangkat dan pergi Ke suatu tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mencari dia Lalu menemukannya Dan berusaha menahan dia Supaya jangan meninggalkan mereka Kita lihat Ketika Yesus datang ke dunia Ya Dia benar-benar membuat heboh dunia Namanya begitu besar saat itu Dia begitu tenar Karena apa yang dia lakukan Ya 3K Saya sering menyebut Yang paling menonjol Dari kehidupan Yesus 3 buah yang sangat-sangat menonjol Dari kehidupan Yesus Ketika dia datang ke dunia Yang pertama Dia punya kasih yang luar biasa Ya Dia punya kasih yang dasyat Ketika orang lain menghakimi Dia memilih untuk mengasihi Ya Yesus juga Punya Satu buah yang luar biasa Yang sangat menonjol Dari kehidupannya Yaitu kebenaran Perkatanya bukan sekedar perkataan biasa Dia memperkatakan firman Bahkan ada ayat-ayat yang dia kutip Sama seperti ahli Taurat Yang bicara saat-saat itu Tetapi yang membedakan adalah Dia berbicara dengan otoritas Dia berbicara dengan kuasa Itu yang membuat berbeda Sudara Dan juga dia berjalan dengan kuasa Kasih kebenaran dan kuasa Ya dia menyembuhkan banyak orang Dia membangkitkan banyak orang Sudara Yang membuat pada akhirnya Namanya saat itu besar Yesus tenar Tapi ingat Kebesaran dan ketenaran Gak akan membuat dia lupa Kepada yang namanya Intiman Yesus tetap Memilih Untuk intim Dengan Bapak Dia membuat waktu Khusus Dengan Bapak Ya yang tadi kita lihat Siang hari bolong Dia cari tempat sunyi Untuk berdoa Di dalam Lukas 5.16 Ya ini ketika orang banyak Mengikuti dia Tapi ini yang Yesus lakukan Lukas 5.16 Akan tetap ia mengundurkan diri Ketempat-tempat yang sunyi Dan berdoa Kebesaran namanya Ketenaran namanya Saat itu gak membuat dia lupa Dengan yang namanya Keintiman Sekali lagi sudara Kalau kita mau Buah benar Muncul dari kehidupan kita Kita harus memiliki Gaya hidup yang benar Gaya hidup yang baik Membuat kita memiliki Buah yang baik Gaya hidup yang benar Membuat kita Memiliki buah yang benar Bukan sekedar Kelihatannya Tapi juga rasanya sudara Ya Markus 1 Ayat 35 Pagi-pagi benar Saya ulangi lagi Pagi-pagi benar Saya ulangi lagi Pagi-pagi benar Waktu hari masih gelap Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa Di sana Sudara Saya mengingatkan kembali Ya Kita mungkin selama ini Sudah terkontaminasi Dengan benih-benih Yang tanpa kita sadari Itu sudah tertanam Dalam kehidupan kita Ya kita Pagi-pagi benar Yang harusnya Datang kepada Tuhan Ya kita dahulukan Mencari Tuhan Malah kita lakukan Hal yang lain misalnya Ya Yang kita lakukan mungkin Ya Kita pantengin Misalnya media Sosial media Youtube Ya harusnya sudara Kalau kita ingin Setiap hari kita Itu benar-benar Dikuasai oleh Oleh roh kudus Kita harus punya hubungan Diawali dengan Tuhan Diakhiri bersama dengan Tuhan Bahkan setiap hari Kita melakukan Kehendak Tuhan Gaya hidup ini Harus kita Bangun Kenapa sudara Karena keintiman Memuaskan Ya Area Dimana gak akan Pernah bisa Dipuaskan Oleh hal-hal yang lain Ya Kita lihat ayatnya Di Matius 4 Ayat 4 Dibilang begini Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Ya sudara Makanan Atau apapun juga Yang kita Konsumsi setiap hari Itu gak akan Pernah bisa Memuaskan Satu area Yang dimana Area itu Hanya bisa Diisi oleh Tuhan Makanya Kita diciptakan Untuk terhubung Dengan Tuhan Untuk gak bisa Dipisahkan Untuk gak bisa Terpisahkan Dengan Tuhan Karena kita hidup Bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman Yang keluar Dari mulut Allah Ya Yohanes 4 Ayat 13 Bila begini juga Jawab Yesus Kepadanya Barang siapa minum Air ini Ia akan haus lagi Air yang biasa Saudara Ya Tetapi Ayat yang 14 Barang siapa minum Air yang akan Kuberikan kepadanya Ia tidak akan Haus Untuk selama-lamanya Wow Sebaliknya Air yang akan Kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air Di dalam dirinya Yang terus-menerus Memancarkan Sampai Kepada Hidup yang kekal Air yang Akan pernah berhenti Saudara Ya Yang terus Menerus Terpancar Dalam kehidupan kita Yang kita rasakan Setiap hari Ya Dan ini yang saya bilang tadi Dunia gak akan Pernah bisa mengisi Areanya Tuhan Cuma Tuhan Ya Masmur 42 Ayat yang kedua Dibilang begini Seperti rusa Yang merindukan Sungai yang berair Demikianlah Perhatikan baik Jiwaku Merindukan Engkau Ya Allah Jiwa kita Sudah didesain Untuk benar-benar Cuma dipuaskan Oleh Tuhan Makanya penting Buat kita Untuk mengalami Kebesaran Tuhan Kasih Tuhan Hidup dalam Keintiman dengan Tuhan Karena jiwa kita Hanya bisa dipuaskan Oleh Tuhan Dan kita puji Tuhan Saudara Kita bersyukur Karena roh kudus Diberikan Kepada kita Ya sebagai hadiah Ya roh kudus ini Kadang kita Anggap biasa Kadang kita pikir Ini Pribadi yang Yang Tidak besar lah Padahal saudara Firman Tuhan Katakan roh kudus Inilah Yang akan jadi Penolong buat kita Dia pribadi Allah juga Saudara Ya dalam Yohanes 14 E26 Dilang begini Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus Oleh Bapak Dalam namaku Wow Perhatikan baik Dialah yang akan Mengajar segala Sesuatu Kepadamu Dan akan Mengingatkan kamu Akan semua Yang telah kukatakan Kepadamu Ya Gimana mau diajar Kalau gak mau datang Saudara Gimana mau dipimpin Kalau tidak pernah datang Jadi mari Memiliki Gaya hidup Intim Ya gaya hidup Yesus Kebesaran namanya Saat itu Ketenaran namanya itu Gak membuat dia lupa Untuk tetap Yang namanya Punya hubungan Intim Dengan Bapak Gaya hidup ini Yang akan membuat kita Menjadi Seperti Kristus Yang pertama Keintiman Yang kedua Ketaatan Wow Ini keren banget Saudara Roh kudus Diberikan kepada kita Bukan hanya untuk Kita datang kepadanya Dan mendengarnya Tapi harus mentaatinya Kita tahu Di Matius 4 Ayat yang pertama ya Ketika Tuhan Yesus Setelah selesai dibaptis Oleh Yohanes Pembaptis Roh Roh kudus Membawa dia Kepadang Hurun Dan Yesus Taat Roh kudus Bukan hanya kita Jadi satu pribadi Dimana kita harus Datang kepadanya Mendengar dia Tapi kita juga harus Mentah hatinya Ada satu contoh Menarik Tuhan Yesus Memberikan Perempaman ini Di dalam Lukas 46-49 Ini kisah yang Sangat menarik Dan saya sangat Senang membahas Kisah ini Lukas 6 Ayat 46 Mengapa kamu Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Padahal kamu Tidak melakukan Apa yang aku Katakan Saya ulangi lagi Mengapa Kamu berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Padahal kamu Tidak melakukan Apa yang aku Katakan Ternyata Sudara definisi Orang bertuhan Itu bukan sekedar Mengatakan Tuhan Tuhan Tapi harus Melakukan Apa yang Tuhan katakan Pastor Andi Setiawan Minggu lalu Bahas Kita jangan Hanya sekedar Percaya Ada Tuhan Tapi kita harus Percaya Kepada Tuhan Bukan hanya Percaya Ada Tuhan Tapi harus Percaya Kepada Tuhan Kalau kita lihat Di Lukas 2 Sorry Di Jakobus 2 Ayat yang ke-19 Jakobus 2 Ayat yang ke-19 Bilang begini Engkau percaya Bahwa Hanya ada Satu alas Saja Itu baik Tetapi Setan Setan pun Juga percaya Akan hal itu Dan mereka Gemetar Jadi kalau Cuma sekedar Percaya Ada Tuhan Setan juga Percaya Ada Tuhan Ibis juga Percaya Ada Tuhan Tetapi Kita sebagai Orang percaya Bukan sekedar Percaya Ada Tuhan Tapi harus Percaya Kepada Tuhan Nah Definisi Percaya Kepada Tuhan Artinya Kita Percayakan Tuhan Berkuasa Atas kehidupan kita Kita Percayakan Tuhan Menuntun Hidup kita Kita Percayakan Tuhan Pikirannya Rencananya Itu jadi Pikiran Rencana kita Kalau kita Katakan bahwa Kita sudah Percaya Sama Tuhan Tapi masih Hidup dari Perasaan kita Pikiran kita Hidup seenaknya Kita belum sepenuhnya Percaya Kepada Tuhan Makanya Percaya Kepada Tuhan Harus disertai Dengan yang namanya Ketaatan Saya lanjutkan Di Lukas 6 tadi Di ayat yang ke-47 Setiap orang yang Datang kepadaku Dan mendengar Perkataanku Perhatikan Datang Dan mendengar Perkataanku Serta Melakukannya Ini yang Tuhan Inginkan Dalam kehidupan kita Datang Kepada Tuhan Dengar Tuhan Tapi juga Harus lakukan Ya Tadi Keintiman Tuhan Yesus Sudah Berikan contoh Kepada kita semua Dia membeli Gaya hidup intim Yang luar biasa Dia datang Dia dengar Dia hanya melakukan Apa yang Bapak Perintahkan Dia gak stop disitu Saudara Tadi Dia bukan sekedar Datang Dia bukan sekedar Dengar Dia melakukan Apapun yang Diperintahkan Sebagai orang Percaya Kita harus datang Kepada Tuhan Dan kita juga Harus dengar Tuhan Jangan hanya Mau didengar Tapi kita harus Belajar untuk Mendengar Kalau kita Hanya mau Didengar Tuhan Pasti dengar Tapi kalau kita Mau berubah Kita harus Dengar Tuhan Dan untuk Berubah Sepenuhnya Bukan stop Didengar Tapi harus Mentah di Tuhan Ya Saya ulangi lagi Ayat 47 Setiap orang Yang datang Kepadaku Dan mendengar Perkatanku Serta Serta Melakukannya Aku akan Menyatakan Kepadamu Dengan siapa Ia dapat Disamakan Ya Ia sama Dengan seorang Yang mendirikan rumah Orang itu Menggali dalam-dalam Dan meletakkan Dasarnya Di atas batu Ketika Datang air Bah dan banjir Melanda rumah itu Rumah itu Tidak dapat Digoyakan Karena rumah itu Kokoh Dibangun 49 Akan tetapi Barang siapa Mendengar Perkatanku Perhatikan baik Tetapi Tidak melakukannya Ia sama dengan Seorang yang Mendirikan rumah Di atas tanah Tanpa dasar Ketika banjir Melandanya Rumah itu Segera rubuh Dan hebatlah Kursakannya Ya Menarik banget Saudara Tuhan begitu Menginginkan Kita mentaati dia Karena waktu kita Taat Kita kuat Melalui contoh ini Sebenarnya kita bisa Lihat Saudara Banjir melanda Dua rumah itu Yang membedakan adalah Dasarnya Dasar yang Koko Terbangun Karena ada Ketaatan disitu Rumah yang pertama Dibangun Dengan ketaatan Dasarnya Koko Ketika banjir Melanda rumah itu Ini bukan sekedar Tentang masalah saja Saudara Bisa jadi berkat Karena berkat Bisa jadi jerat Kalau kita gak taat Saudara Berbahaya banget Saudara Kita bisa digoyakan Karena kita gak siap Karena berkat Tuhan Meskipun banjir Melanda rumah itu Ada masalah Ada berkat Yang Tuhan percayakan Kepada kita Rumah itu tetap Koko Rumah itu tetap Tidak tergoncangkan Kebesaran Ketenaran kita Yang mungkin saat ini Tuhan sedang Percayakan kepada kita Gak membuat kita Hancur Karena itu Kenapa? Karena kita mentaati Tuhan Taat Membuat Kita kuat Firman Tuhan Di dalam Jakobus 2 Ayat 17 Tadi kita baca Ayat yang ke-19 Tentang iblis juga Percaya Tapi mari kita mundur Sebentar Di ayat yang ke-17 Jakobus 2 Ayat 17 Demikian juga Halnya dengan iman Ya Perhatikan baik-baik Saudara Jika iman itu Tidak disertai Perbuatan Maka iman itu Pada hakikatnya Adalah Mati 18 Tetapi Mungkin ada orang berkata Padamu ada iman Dan padaku ada perbuatan Aku akan menjawab dia Tunjukkanlah Kepadaku Imanmu itu Tanpa perbuatan Dan aku Akan menunjukkan Kepadamu Imanku Dari perbuatan Perbuatanku Wow Kenapa saudara? Karena Tindakan adalah Perkataan yang sesungguhnya Saya bilang tadi Yang kelihatan enak Belum tentu enak Ya kita mungkin Ya postingan-postingan kita Sangat baik Sangat ruhani Dan itu memberkati banyak orang Tapi jangan sampai kita lupa Apa yang kita ucapkan Apa yang kita perkatakan Harus kita hidupi Karena tindakan Adalah perkataan kita Yang sesungguhnya Ya tunjukkanlah Kepadaku imanmu itu Tanpa perbuatan Dan aku akan menunjukkan Kepadamu imanku Dari perbuatan-perbuatanku Baru muncul tadi Ayat yang ke-19 Idis juga percaya Kalau Tuhan ada Tapi kita berbeda Kita mau percaya Bukan sekedar ada Tuhan Tapi kita mau percaya Kepada Tuhan Amin Ayat yang ke-20 Bila begini Hai manusia yang bebal Maukah engkau mengakui sekarang Bahwa iman tanpa perbuatan Adalah iman yang kosong Wow Mari saudara Mulai mentati Roh kudus Roh kudus sudah diberikan Ya Jangan sampai kita memperlakukan Atau Tidak menyadari keberadaannya Kita gak mau datang Kita gak mau denger Bahkan kita gak mau tati Padahal hanya roh kudus inilah Yang akan membawa kita Kepada seluruh kebenaran Tuhan Kita ingin menjadi seperti Kristus Kita mau menjadi utuh Seperti Kristus Tapi kita gak mau intim Gak mau denger Bahkan gak mau taat Mustahil kita akan sampai Karya itu Ya Tadi contoh Sekali lagi saudara Ya Rumah yang tidak Dibangun dengan ketatan Akan mudah digoncangkan Rumah yang tidak dibangun Dengan ketatan kepada Tuhan Akan mudah digoncangkan Ada berkat Kita gak siap Jadi jerat Yang membuat kita Tidak kuat Ya kita mulai tergoda Ya kita Kita terlalu jumawa Kita lupa Ya apa yang kita terima saat ini Semuanya Karena Tuhan Apa yang kita bisa Semuanya Karena Tuhan Semuanya adalah Pemberian dari Tuhan Makanya saudara Apa yang kita terima Dari kehidupan kita Itu semuanya adalah Pemberian dari Tuhan Tetapi perhatikan baik-baik Apa yang kita lakukan Selama kita hidup di dunia Itu adalah pemberian kita Kepada Tuhan Itu yang namanya Penyembahan Mari saudara Jangan nyaman Dalam sona nyaman Mari Menjadi pelaku firman Mari mulai menjadi Pelaku firman Yang bergerak dengan iman Karena di luar sana Banyak orang butuh jawaban Jangan sampai kita Bangun image kita Kita menjadi besar Kita menjadi tenar Kita lupa Bahwa yang mengubah dunia Adalah hidup benar Adalah orang-orang benar Yang punya gaya hidup benar Yang pertama tadi Gaya hidup intim Kepada Tuhan Yesus memberikan teladan Kepada kita Kebesaran Ketenaran namanya Nggak membuat dia lupa Terhadap yang namanya Keintiman Ya saudara Rokudusnya diberikan Jangan sampai kita Nggak punya keintiman Dengan Tuhan Dengan Rokudus Dan nggak hanya Sekedar datang Nggak hanya Sekedar dengar Tapi kita juga Mau Tahan Ya Tahan Membuat kita Kuat Ada tiga area Yang setiap hari Tuhan Persiapkan buat kita Pertama Tuhan jelas Persiapkan berkat Buat kita Saya percaya itu Kenapa kan Dia sebagai Tuhan yang baik Dia pasti persiapkan berkat Buat kita Dia perhatikan Apa yang Kita butuhkan Dan juga Dia perhatikan Apa yang kita inginkan Dia sebagai Tuhan yang baik Bapak yang sangat baik Tapi bukan hanya Dia mempersiapkan kita berkat Tapi Tuhan juga Sedang mempersiapkan kita Untuk jadi berkat Ya Tuhan bukan hanya Mempersiapkan berkat Untuk kita Tuhan juga Mempersiapkan kita Untuk jadi berkat Ya Makanya penting Untuk kita memiliki Gaya hidup Benar Ya Supaya kita semuanya Dipanggil menjadi hamba Tuhan Hamba Tuhan itu Bukan hanya sekedar pendeta Saudara Kita semua hamba Tuhan Ya kita ini dipanggil Untuk menjadi hamba Tuhan Ya sudah jadi hamba Tuhan Jangan sampai kita jadi hambatan Tuhan Ya Orang bisa Melihat kita Wah kelihatannya oke Tapi pas mereka berjumpa dengan kita Ternyata aslinya gak demikian Ya Kenapa Tuhan Bukan hanya sekedar Mempersiapkan berkat untuk kita Tuhan juga Mempersiapkan Kita menjadi berkat Terus yang terakhir Tuhan juga Mempersiapkan diri kita Kita semua Untuk menjadi kuat Ketika menghadapi Hal-hal yang berat Ya Saudara gak saudara Saudara Sampai hari ini kita bertahan Mungkin ada goncangan-goncangan Kenapa kita bertahan Pasti ada ketahatan Yang kita lakukan Di masa lalu Ya Waktu kita tahan Kita jadi kuat Makanya tadi yang ketiga Tuhan mempersiapkan Kita Untuk kuat Menghadapi hal yang berat Nah Kekuatan kita itu Kita temukan Saat kita Tahan kepada Tuhan Amin saudara Saya berdoa kita memiliki gaya hidup Yang Tuhan sudah Berikan teladan kepada kita Gaya hidup keintiman Kita punya gairah keintiman kepada Tuhan Kita juga punya Radikal dalam ketahatan Apapun yang Tuhan katakan Kita mau lakukan Besar Dan tenar Tidak jadi masalah Selama kita hidup benar Ya Dan kalau saudara tidak besar Dan juga tidak tenar Tetaplah hidup benar Karena Hidup benar itu Gak diukur dari Jumlahnya Gak diukur dari Bentuknya Tapi dari buahnya Dan juga Dari rasanya Amin saudara Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan Buat hari ini kami Mengucap syukur Tuhan ingatkan kami kembali Roh kudus sudah diberikan Untuk memerdekakan kami Roh kudus sudah diberikan Kepada kami Untuk membawa kami Kepada seluruh kebenaran Untuk mengalami Kemerdekaan yang sejati Dalam Tuhan Dan kami bersyukur Atasnya Tuhan Terima kasih Tuhan Buat segalanya Terima kasih roh kudus Karena engkau Mengajar kami Mengingatkan kami Banyak hal Dan membawa kami Menuntun kami Sampai kepada janji Yang sudah Tuhan siapkan Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Buat firmanmu hari ini Tuhan ingatkan kami kembali Kalau kami harus memiliki Gaya hidup intim Sama Kristus Sama seperti Tuhan Tuhan Yesus sudah memberikan Teladan kepada kami Kami juga menginginkan Tuhan gaya hidup yang demikian Karena mustahil kami Bisa menjadi Seperti Kristus Mustahil kami bisa Punya buah Seperti Tuhan Yesus Kalau kami gak punya Gaya hidup Tuhan Yesus Tuhan sudah memberikan Teladan Tuhan memiliki Gaya hidup intim Yang luar biasa Ketenaran Kebesaran Gak membuat Tuhan Lupa dengan yang namanya Keintiman Dan kami mau Tuhan memiliki Keintiman Seperti Kristus Kan yang terpenting Bukan besar atau tenarnya Tapi hidup benarnya Itu yang harus muncul Dari kehidupan kami Dan roh kudus Satu-satunya Pribadi Yang bisa membawa kami Kepada seluruh kebenaran Yang membuat pada akhirnya Kami punya buah kebenaran Dan bukan hanya Sekedar bisa dilihat Tapi juga Dirasakan Terima kasih Tuhan Tuhan juga ajarkan kepada kami Bukan sekedar Cuma datang Dan dengar Tapi kami juga harus Mentaati Tuhan Kami gak mau Tuhan Cuma sekedar datang Dan dengar Tapi kami mau Mentaati Tuhan Karena waktu kami Taat kepada Tuhan Kami benar-benar Bisa dikuatkan oleh Tuhan Bahkan ada kemerdekaan Kemerdekaan yang bisa Kami terima Karena ketaatan kami Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kesabaran Tuhan Menantikan kami Untuk bisa taat Tapi hari ini Tuhan Kami punya komitmen Kembali kepada Tuhan Kami mau taat Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih buat firman Hari ini Matrakan itu Dalam hati dan pikiran kami Dan buat kami Menjadi orang Bukan sekedar bergairah Mendengar firman Tuhan Mencatat firman Tuhan Tapi kami juga Menjadi orang-orang Anak-anak muda Yang juga bergairah Menjadi pelaku-pelaku Firman Ini hidup kami Tuhan Kami dedikasikan Seluruh kehidupan kami Kami persembahkan Untuk menyenangkan Hatimu Dalam nama Tuhan Dan Yesus Kristus Juru selamat kami hidup Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Kepadamu Amin Welcome to Muda Update Bagi para sahabat muda Yang rindu untuk menabur Dapat melakukan transfer Melalui bank mandiri Atas nama Gereja JKI Muda Untuk mendapatkan informasi Terupdate dari Muda Jangan lupa untuk follow Instagram Muda Di At Muda Untuk Indonesia Sermon yang dibagikan hari ini Dapat kembali didengarkan Dalam bentuk podcast Pesan Muda Di Spotify Selamat Muda Kita telah mendengarkan Kautbah yang luar biasa Tentunya Firman Yang kita dengarkan Kita renungkan Dan kita bertindak Sesuai dengan firman Dengan pimpinan Tuntunan Dari rohnya yang kudus Sekarang saya ajak Sahabat muda Untuk kita bersama-sama Deklarasi iman Kami percaya Unik Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat muda, angkatlah tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapak. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan berkesetuan dengan rohnya yang kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah menonton!